Intro Ya, jumpa lagi bersama saya Mas Musa di acara Inframe di Makani Netizen, no iklan, no cari duit Dari iklan ya Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu Spesial, teman lama, sudah lama Produk lama Tapi casing baru Iya lah Bersama Mbak Yupi Wijaya Halo Mbak Ini Mbak Yupi ini Saya kenalnya sudah lama, waktu dulu dijawab ya? Iya, dulu pernah Dijawab Boleh diceritakan dulu aja Mbak Yupi Awalnya kok bisa terjun di media Dan sekarang media apa mau diceritakan? Waduh Karirmu loh Mbak Yupi Wah ini ngomong historis dua woy Oh gak apa-apa Ben setengah jam Ya, artinya begini Kalau saya ditanya Kenapa kemudian jadi wartawan sih Mungkin niat awam gak ada ya Kebetulan memang sekolahnya Sekolah saya di jurusan ilmu komunikasi Yang katanya kan itu Sekolah Sekolah wartawan Iya, sekolah wartawan Tapi waktu saya masuk jurusan komunikasi itu sebenarnya Gak kepikiran saya jadi wartawan kan begitu Tapi Kemudian ketika saya belajar ilmunya Kemudian ada Ya pas kebetulan ada Lowongan jadi wartawan Saya nyoba gitu ya Nyoba kemudian Ternyata masuk mungkin karena Disiplin ilmu saya dianggap cocok kan gitu ya Saya diterima Dan langkah kan waktu itu Waktu itu juga memang Apa Enggak semua orang Cari wartawan itu juga Susah Sekarang pun juga cari wartawan juga sih Gak gampang sih Cuman waktu itu kok Saya ada kesempatan Nah setelah Setelah menjalani itu kok Saya menemukan ternyata ya Memang Jalan hidup saya Jadi wartawan ya Sudah mengalir saja Dan akhirnya saya Saya tekuni Sampai sekarang ya Memang sebelumnya Saya jadi wartawan media cetak Hampir sekitar 16 tahun Di grup Jawa Post 16 tahun 16 tahun Jadi Kemudian Saya kemudian pindah ke Media online Sekarang kan lagi Apa ya Media online lagi booming Blosem Berkembang Menurut saya ini Bukan jalan yang berbeda Hanya mungkin Bentuk medianya Bentuk medianya saja Yang berbeda Ternyata ya Yang saya jalani juga sama Ini hanya menyesuaikan Apa ya Bahwa kita sekarang Trendnya Di media online Ya saya dengan Dengan pengalaman Jurnalistik di media sebelumnya Itu juga cukup membantu saya Untuk sekarang di media online Gitu aja sih ceritanya Ya kalau menjalannya panjang Tapi kalau Inti ceritanya ya Jadi wartawan Untuk menemukan jalan hidup Jadi wartawan itu Harus dilakoni dulu Tapi baru kali ini ya Tamu saya Kalau tidak salah itu Yang profesi Dan pendidikannya itu Searah Oh gitu ya Iya Biasanya Apoteker Jadi sales Itu kan bingung Salesnya bukan obat lagi Biasanya itu begitu Maksudnya Tidak hablum Tapi sebenarnya Sebenarnya ya Enggak harus Semuanya Enggak harus linear Sekarang semua Diajari juga kan Ekonomi Diajari hukum Diajari pacat Sebenarnya Jadi wartawan pun Juga enggak harus Jurusan ilmu komunikasi Malah wartawan itu Malah menguasai segala hal Semua background Ekonomi sosial Pendidikan bisa Enggak harus Ilmu komunikasi Seperti saya Jadi yang teknik mesin Juga ada Yang sebenarnya hukum Juga ada Ternak ikan nila Juga ada sekarang ya Ada Jugusan pertanian Juga ada Si Sopo itu Agus ya Iya Wah Jadi Mbak Yupi ini Pengalamannya sudah Berarti puluhan tahun Kalau tambah sekarang Harusnya ya Puluhan lah Belasan aja lah Kalau puluhan itu Sudah 20-30 ya Ini Saya masih belasan lah Masih belasan Biar kelihatan muda Iya Nah itu loh Kaosnya Coba ditunjukkan Mbak Yupi Harta tahta berita Keren nih Sekarang berarti di Times Indonesia Iya Di Times Indonesia Media online Pusatnya di Malang Oh pusatnya di Malang Iya pusatnya di Malang Jadi Kita memang basicnya Basic medianya di Malang Timesindonesia.co.id Itu Silahkan baca berita Nah Kalau saya lihat Times Indonesia itu Salah satu ciri khasnya Adalah good news Yang ditonjolkan Bukan bad news Bukan sampah news Nah kita lagi ngomong nih Ini kan Perkembangan media ini kan Sekarang semua orang Bisa buat berita Mbak Yupi Bahkan bukan Cuma buat berita Sekarang setiap orang Bisa nge-share berita Entah itu betul Atau itu enggak betul Kurang betul Atau sama sekali Enggak betul Bisa nge-share Dengan platform Media sosial yang ada Nah perbedaan yang mendasar Dari zaman dulu Sampai sekarang Yang membedakan apa sih Mbak Yupi Begini ya Ini juga Perkembangan teknologi Yang memang kita Enggak bisa Enggak bisa hindari Artinya Dulu itu yang namanya berita Itu yang nulis adalah Wartawan Dan media Medianya sendiri Dulu masih sangat terbatas Kalau kita Mau Apa Baca berita Adanya ya koran Koran Radio Atau TV Nah sekarang dengan Perkembangan Apa Internet ini Kemudian muncullah Yang namanya Media online Kemudian belum Sosial media Sehingga akhirnya Informasi itu Bisa didapatkan Dari banyak Banyak pintu Kan begitu Ya Kalau disebut bahwa Berita semuanya Bisa didapat di sosmed Ini nah Kalau Di kita Di profesi kita Wartawan Sebenarnya Informasi dan berita itu Suatu hal yang berbeda Mas Musa Jadi Artinya Berita itu informasi Tetapi tidak semua informasi itu Jadi berita Karena ada Ada beberapa kaedah yang Berita yang harus dipenuhi Ya Kadang-kadang Orang salah Salah ini ya Bukan salah Salah kaprah itu bagaimana ya Jadi Menganggap sesuatu yang kurang benar itu Menjadi Sesuatu yang benar Karena semuanya menggunakan Menggunakan istilah berita itu Sebenarnya Kalau kita bicara berita Ada kaedah Yang harus Dipenuhi Nah Kaedah berita itu Yang Wartawan wajib tahu Kalau orang meng-share informasi Bisa saja Tetapi Kita tidak kemudian Mengkategorikan informasi itu Sebagai sebuah berita Kalau berita itu Berarti ada unsur Balance-nya ya Jadi Jadi ada Sisi keberimbangan itu Ada beberapa Kaedah yang harus dipenuhi Misalnya Kalau berita itu Ya harus Berdasarkan fakta Harus akurat Harus jelas sumbernya Harus Nah itu yang Kadang tidak ada semua Ini kadang kan Informasi yang beredar Misalnya lewat WA Lewat sosmed Lewat ini Tidak jelas ini sumbernya siapa Kan begitu ya Lewat HP-nya siapa Ya Lewat ini siapa Lembaganya yang bertanggung jawab Siapa Nah ini yang mungkin Sekarang kita harus Lebih selektif Melihat itu Jadi Nah kalau kita bicara Good News Sebenarnya Good News itu Produk yang sudah lama Tetapi Times Indonesia Sebenarnya Tidak melulu pada Good News-nya Tapi kita Menggunakan platform yang namanya Jurnalisme Positif Oh ya Jurnalisme Positif Jurnalisme Positif Apakah kemudian Jurnalisme Positif itu Hanya Ngurusin berita yang Bagus-bagus saja Bagus-bagus saja Sebenarnya juga Enggak Kita juga Tetap Punya Harus kritis ya Tapi bagaimana Basic-nya ini Memberitakan Sesuatu yang Bagus dengan baik Dan Memberitakan yang Tidak baik dengan bagus Nah ini Engel loh Engel lagi Engel Kiklas berat ini guys Nah jadi Jadi itu yang kita lakukan Artinya Walaupun kita Kadang orang kan Menganggap berita jelek Itu adalah berita Misalnya tentang korupsi Bad News is good news Iya Bad News is good news Ini sudah jadi Dewanya Orang kalau Berita yang jelek Itu justru berita yang Menarik Menarik Tapi sebenarnya Berita yang bagus itu ya Berita yang bagus juga Jadi enggak ada Pembedaan Berita yang bagus itu Gimana sih Jadi Ada orang yang menganggap Kalau berita dulu Berita yang bagus-bagus Ah bukan berita Ini Berita ngapek-ngapek Nah kita Jurnalisme positif Tidak hanya memuji Tetapi Kita membangkitkan Sesuatu yang positif Dari berita Menyajikan perspektifnya Dengan benar Jadi Yang kita lakukan adalah Dengan berita Kita bisa membangkitkan Orang untuk Optimis Jadi membangkitkan Nilai-nilai positif Begitu ya Itu yang kita lakukan Nah itu memang Salah satunya dari berita Bagus Good news itu Tetapi tidak Kemudian kita Anti dengan berita-berita Yang mengkritisi Tetapi kita Menyajikannya dengan Cara yang berbeda Tetap pakai Dasar kode etik Jurnalistik Jadi orang Watton Beritaan itu Watton Ngepui kan Begitu ya Watton nulis Elek kan Biasanya Naksunya Watton Sepokok itu Gepui kan Kita tidak begitu Kita tetap Berlandaskan pada Kode etik Jurnalistik itu Yang Pegang Istilahnya Berarti Jurnalistik itu Kayak Restoran kita Kalau masaknya Manis Terus kan Diabet Asin Terus kan Budrek Berarti kan Memang harus Berimbang Penyajian Jadi kan Semua koki Itu kan Punya style Artinya Media juga Punya Platform yang Berbeda Mungkin Times Indonesia Pakai Jurnalisme Positif Mungkin Masih ada Yang pakai Jurnalisme Yang Hard cover Jadi Ada yang Yellow Jurnalisme Itu Yang Nampilkannya Hanya Kriminal Kriminal Jadi memang Spesialis Kriminal Platform itu Tergantung pada Media masing-masing Nah Kebetulan Times Indonesia Pakai Platformnya Jurnalisme Covid Kita Konsisten Dengan itu Perkara Media lain Mau Beritakan Masih Beritakan Yang Bad news Bad news Munggu Saja Sekarang Gini Mbak Yu Jadi Ini kan Kita Ngomong Berarti Kan Ya Bisa Dikatakan Anda Ini Sedang Ada Di Arus Yang Tersendiri Di Tengah Bayangkan Kita Kalau hari ini Lihat Facebook Tidak ada yang Positif Waduh Berita Berita Benar Atau Tidak Benar Sudah Kita Tidak Bisa Mbedakan Nah Kira-kira Kita Kalau Ngomong Berarti Jendengan Ini Idealisme Yang Dipertahankan Sedangkan Hari ini Idealisme Itu Tanda Kutip Orang Dari Duit Saya Ketemu Dengan Orang Yang Idealis Istiqomah Yang Ngono Ngono Tidak Payu Nah Itu Bagaimana Anda Bisa Menyikapi Bisa Bertahan Terus Dengan Apa Nanti Memang Ada Waktunya Ngubah Haluan Juga Sebenarnya Begini Kemunculan Times Indonesia Sendiri CEO Saya Yang Namanya Pak Koyrul Anwar Itu Beliau Juga Beliau Juga Belatar Belakang Bahwa Dulu Medianya Tidak Pak Platform Jurnalisme Positif Tapi Justru Karena Berawal Dari Situ Kemudian Muncul Muncul Keinginan Untuk Menggunakan Platform Ini Artinya Kita Sudah Sangat Dibanjiri Informasi Informasi Yang Negatif Kemudian Berita-berita Hoax Bayangkan Saja Berdasarkan Penelitian Itu 80% Pemberitaan Di Indonesia Di Google Itu Semuanya Negatif Itu Kan Sangat Orang Sekarang Patokannya Di Di Google Di Internet Bayangkan Saja Kalau yang Muncul di Google Tentang Indonesia Itu Sesuatu Yang Negatif Wah Iya Itu Orang Langsung Menilainya Begitu Ketik Indonesia Munculnya Bad Karena Apa Informasi Yang di Google Itu Dipenuhi Dengan Itu Nah Kemunculan Kita Sebenarnya Bukan Untuk Melawan Arus Tetapi Kita Berusaha Untuk Memberikan Keseimbangan Nah Ini Nah Memang Menyeimbangkan Sekarang Itu Ya Berat Karena Yang memilih Untuk Konsisten Dan Apa Ya Teguh Pada Pemberitaan Yang Menyeimbangkan Balance Ini Juga Gak Banyak Kan Gitu Ya Orang Masih Cenderung Masih Cenderung Suka Ngeklik Yang Gerita Yang Jelek Jelek Itu Makanya Ya Kalau Dibilang Berat Ya Memang Berat Tetapi Tidak Kemudian Kita Wah Setimbangannya Apot-apot Malih Melok Bahwa Konsisten Kita Di Platform Ini Ya Paling Tidak Bisa Menyeimbangkan Artinya Toh Sekarang Juga Ternyata Banyak Juga Media-media Yang Sudah Mulai Menyeimbangkan Porsi Pemberitaannya Itu Tidak Hanya Bad News Saja Tetapi Good News Sudah Mulai Mungkin Ya Mereka Sudah Menyadari Bahwa Keresah Itu Menjadi Keresahan Ketika Ketika Media Sosial Kemudian Internet Itu Dibanjiri Dengan Informasi Itu Gitu Ya Kami Sih Times Indonesia Berharap Bahwa Kita Tidak Akan Kita Tetap Teguh Dengan Platform Ini Sekali Lagi Bahwa Jurnalisme Positif Tidak Kemudian Kita Tidak Kritis Tetapi Kita Konsisten Untuk Memunculkan Berita Kita Itu Bisa Membangkitkan Nilai Positif Nah Sekarang Kalau Saya Perhatikan Ini Kita Ngomong Berita Di Media Televisi Kebanyakan Sekarang Ini Terjadi Pergeseran Besar Jadi Kalau Kita Nonton Berita Apa Dulu kan Wartawan Yang Nyoting Sekarang Dari Handphone Itu Dimasukkan Ke TV Wih Berarti Sudah Didrive Sama Media Sosial TV Besar Itu Itu Gimana Itu Perubahannya Drastis Jadi Mereka Malah Males Cari Berita Dulu Saya Masih Ingat Era Dulu Wartawan Gotong Kamera Nyoting Pas Kejadian Sekarang Tidak Kecelakaan Dimana Ya Lewat HP Itu Video Dikirimkan Langsung Dibuat Frame Kayak Berita Tapi Itu Kan Yang Ada Di Handphone Semua Jadi Sebenarnya Yang Namanya Jurnalisme Itu Namanya Kategorinya Jurnalisme Warga Atau Citizen Journalism Jadi Dulu Itu Kalau Berita Itu Yang Memproduksi Wartawan Eranya Kemudian Bergeser Bahwa Ternyata Orang Yang Tidak Berprosesi Wartawan Pun Bisa Memproduksi Berita Kan Begitu Ya Itu Tadi Seperti Misalnya Ada Kecelakaan Sekarang Orang 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 Nolong Tapi Malah Ngerekam C Jadi Itu Kemudian Diseringkan Ke Media Ke Media Masa Bagaimana Perhitungannya Semuanya Kan Punya Hitungan Sendiri Apakah Itu Diserahkan Dengan Sukarela Apakah Dia Itu Bagian Dari Jurnalisme Warga Yang Diterapkan Tetapi Kalau Saya Kembali Bahwa Ketika Produk Informasi Itu Sudah Disiarkan Oleh Yang Namanya Lembaga Lembaga Pers Ya Harus Bisa Dipertanggung Jawabkan Secara Fakta Bahwa Itu Video Itu Bukan Bikin Bikin Misalnya Benar Benar Kejadian Tetap Harus Media Yang Memakai Itu Harus Cek Faktanya Nggak Harus Tidak Kemudian Video Yang Masuk Dari Warga Itu Dianggap Benar Biasanya Kita Itu Video Apa Capson Apa Beda Ini Yang Kemudian Itu Tadi Ya Idealnya Semua Lembaga Pemberitaan Lembaga Pers Itu Kembali Back to Basic Yang Namanya Kode Etik Bahwa Kita Harus Cek Fakta Harus Akurat Balancing Jangan Kemudian Kita Menampilkan Oh Ternyata Video Setelah Menyebar Luas Kemana Mana Ternyata Itu Rekayasa Tari Tati Tati Apapun Itu Nanti Dampak Hukum Atau Dampak ini Kembali Ke Lembaga Menyiar Down Jadi Enggak Sebenarnya Kalau Menurut Saya Enggak Semudah Itu Laki Sudah Dicek Dicek Faktanya Ya Terlepas Sekarang Itu Banyak Orang Yang Viral Di Media Sosial Kemudian Diangkat jadi berita tanpa kemudian biasanya viral dulu baru jadi berita sekarang kemarin itu apa ya daging apa di adun sini ya bakso yang dibeli dari bakso tikus itu yang munculkan kan yang beli medsos itu kemudian media ikut-ikutan memblok pap ini berdasarkan dari netizen nah ini yang menurut saya kelemahan ada di cek faktanya kemudian akurasi narasumbernya sudah rame ternyata tapi sekarang ini masalahnya kan kalau media-media gitu mengunggah itu kan karena memang faktor cepet-cepetan sopoh disik sing munculkan wah itu viewernya jadi kalau saya kemudian kita bicara duit tidak kemudian kalau duit itu kita nggak idealis tetapi hal-hal yang kemudian kita hanya semata mengejar duit itu yang kemudian nah menjadi menjadi berbahaya bahwa kalau disini saya di kaos saya itu harta tahta berita bukan berarti eh wartawan itu ada ada anu begini ya ada ungkapan begini eh wartawan itu boleh kaya nggak sih nah kalau semua miskin pajaknya dari mana jadi artinya kalau kita bicara idealisme kemudian wartawan ini orang-orang suge nggak begitu tetapi kalau kamu pengen kaya kamu pengen kaya jangan jadi wartawan ini untuk membentengi supaya oh nggak nguber itu iya semata menguber itu tetapi tidak kemudian kita nggak boleh itu nah ya itu kan itu kan sebetulnya kan isu-isu yang kenapa media sekarang seperti itu kan ya lahirnya juga karena setiap orang bisa mengunggah berita nah men-sharing tanpa men-sharing nah istilahnya begitu lah nah kembali lagi kalau wartawan itu yang anda pahami biasa wartawan ini kakan takon sekarang takon menurut anda wartawan itu pekerjaan atau profesi ini yang kalau dulu profesi tapi sekarang lebih ke pekerjaan iya betul ya nah bedanya pekerjaan sama bedanya pekerjaan sama profesi kalau profesi itu ada callingnya nah itu ada panggilannya passionnya disitu tapi kalau sudah pekerjaan ya nguber berita nah itu jadi sebenarnya wartawan itu sebenarnya sebuah profesi sama halnya dengan dokter sama halnya dengan pengacara ini sebuah pekerjaan yang membutuhkan skill khusus tetapi karena ini namanya profesi berarti ada kode etiknya jadi ada landasan moral dan etika yang menjadi perdoman dalam menjalankan pekerjaan nah kode etik wartawan kode etik jurnalistik sudah jelas ada 11 poin itu nah ketika orang menyebut dirinya dia berprofesi sebagai wartawan mematuhi kode etik itu kalau kemudian dia ngomong sebagai wartawan kemudian kode etiknya diapekan ya dia menurut saya dia bukan wartawan ya orang orang gue gak beritahu tapi dia bukan wartawan itu berarti kan kalau setiap media media pemberitaan itu memang seharusnya daftarnya di lembaga ya persi jadi yang yang menggawangi kode etik yang menjaga kode etik itu namanya Dewan Pas memang harus terdata disitu ya Pak kalau untuk apa lembaga berita tapi kan yang masih jadi masih jadi apa ya pro dan kontra bahwa lembaga pers itu ada yang menganggap bahwa ya izinnya ya sama dengan ada izin usaha siup pers dan lain-lain gak perlu harus berhubungan dengan Dewan Pers yang sekarang namanya verifikasi itu tapi sebenarnya keberadaan Dewan Pers adalah menjaga bahwa profesi wartawan yang bekerja ada di lembaga lembaga pers itu memenuhi kode etiknya sehingga ketika ada ketika ada persoalan yang kaitannya dengan profesi produk berita yang dibuat wartawan kita kembalinya pada Dewan Pers Dewan Pers bukan ke hukum langsung iya ini sebenarnya untuk membentengi membuat berita sebetulnya bukan membentengi tetapi begini ya kalau apa media itu sudah terverifikasi Dewan Pers kalau dia kemudian memiliki delik apa delik pers jadi misalnya beritanya itu kemudian dipersoalkan secara hukum nah ini Dewan Pers akan membackup dari sisi ini harus diselesaikan dulu di Dewan Pers tidak di pengadilan umum sekarang kan soalnya kan apa-apa tuntat tuntut tuntat undang-undang IT sekarang kan orang sudah pintar-pintar ya kalau singgung aja langsung aku enggak seneng nah langsung tuntut jadi ini sebenarnya apa ya bukan benteng tetapi juga sekaligus memang media penyelesaiannya disitu ya kita punya undang-undang PES jadi penyelesaian sebenarnya delik yang kaitanya dengan pemberitaan itu kan pakenya UU PES hmm bukan kemudian UU KUH pidana kalau misalkan pake KUH pidana bisa penjara bisa kebek sekarang aja kebek kok gak seneng ngaruh dan pasalnya itu mesti tata-rata pencemaran sama baik perbuatan tidak menyenangkan sekarang UU ITE yang rame itu nah sekarang UU ITE paling gampang nah sebenarnya posisi Dewan Pers ada di situ jadi menjaga apa itu tadi pelaksanaan kode kode etik itu nah menurut saya tinggal bagaimana kemudian lembaga lembaga pers yang menaungi wartawan-wartawan itu melihat posisi Dewan Pers ini seperti apa kalau kalau kita sih timeindonesia.co.id sudah terverifikasi Dewan Pers sehingga ketika ada ketika ada delik pers kaitanya dengan kodak pemberitaan ya kita kembalinya penyelesaiannya ke Dewan Pers dulu dan itu kan media yang memang istilahnya kalau yang terdaftar di Dewan Pers itu kan ada namanya hak jawab juga ya dari yang melaporkan itu tadi kan iya jadi memang di salah satu di salah satu kode etik jurnalistik itu ya kita wajib apa ya memberikan memberi ruang kepada siapapun yang terkait dengan pemberitaan kita untuk memberikan hak jawab dan hak koreksi dan itu harus di harus diberikan secara proporsional jadi kalau kemudian kita membuat berita kurang balance misalnya belum ada konfirmasi belum ada klarifikasi kemudian ada pihak saya belum dikasih ruang nih untuk untuk memberikan hak jawab ya kita harus memberikan ruang yang proporsional terhadap itu kan jadi memang memang kalau ada Dewan Pes itu sebetulnya malah enak ya jadi penulisannya kan enggak sedikit-sedikit UUITE 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 kan lebih pada teknis ya teknis apa ya penggunaan media yang digunakan ini kan begitu ya tapi kalau untuk produk produk-produk jurnalistik produk-produk berita memang kembali lagi ke ke apa ke Dewan Pes kalau misalnya ada permasalahan permasalahan delik pers jadi ini bukan delik hukum tapi delik pers jadi misalnya berita itu misalnya fakta tidak akurat kemudian faktanya di pertanyakan nah ini nanti Dewan Pers yang akan meneliti kan begitu nah ini pelanggarannya dimana nah kalau memang sudah ditemukan pelanggaran siapa yang memberikan sanksi ya lembaga persnya masing-masing kalau kemudian ber tahun itu bikin berita enggak bener enggak cek fakta ya media yang bersangkutan diberhentikan atau bagaimana nah ini dikembalikan ke lembaga persnya masing-masing nah sekarang kita ngomong tentang covid mbak Yus nah ini ini kan agak rame ini iya covid itu kalau sayang sekarang kalau lihat di media sosial terus terutama orang-orang yang ditangkep gara-gara ngomong enggak percaya covid misalnya kan ada kan yang kasus-kasus terus di beberapa media sosial itu dia menyatakan enggak percaya covid bahwa itu ditangkep polisi iya saya rasa covid sekarang sudah ngalah-ngalah nih Tuhan terus terang hari ini orang enggak percaya Tuhan antiis kan tangkep polisi pasti iya enggak percaya agama enggak punya agama atau apapun lah covid ini kok sudah setara dengan Tuhan gitu loh sampai mengerikan apakah sedemikian rupa bahwa kebebasan mengungkapkan pendapat ya kita enggak bisa membatasi orang enggak percaya covid saya percaya covid karena temen saya ada yang terkapar di rumah bukan terkapar terkapar di rumah sakit sampai cari plasma darahnya kangelan sisan itu nah cuman kan kita kan enggak bisa maksudnya media sosial itu kan free freedom kan salah satu lah pendapat Mbak Yu gimana itu dengan orang yang ditangkep kita ngomong enggak percaya covid sekarang malah orang ketakutannya itu gara-gara itu bukan gara-gara penyakitnya sendiri kan istilahnya kalau kemarin saya dengerin Bu Siti Fadillah itu pemberitanya yang lebih menakutkan daripada penyakitnya nah ini kembali lagi pada gini Mas Musa tadi yang saya bilang balancing dalam pemberitaan di konteks kami Times Indonesia bahwa kasus covid itu sudah kita tidak lagi pada taraf memberitakan angka jadi kalau kita bicara pandemi dan itu belum terselesaikan mesti angka itu akan akan luar biasa bertambah terus kan begitu artinya kita kita memberitakan angka itu sudah tidak lagi bukan tidak penting tetapi ini kita mencari sisi-sisi yang sisi-sisi positifnya bagaimana orang kemudian menghadapi pandemi ini dengan lebih optimis masalah percaya nggak percaya itu monggo tetapi ketika kita bicara pandemi bagaimana kita menampilkan sisi-sisi makanya kita sudah tidak lagi fokus pada hari ini tambah berapa yang mati berapa ngitungi orang mati tetapi bagaimana kita membangkitkan optimisme kemarin ada pemberitaan tentang seorang penyitas covid yang dia sudah jadi donor plasma iya plasma itu sudah berapa kali ini kan sesuatu yang positif nah kita memunculkan yang begitu jadi masalah orang kemudian tidak percaya covid ditangkep polisi sebenarnya mungkin yang dianggap meresahkan bukan tidak percayanya tetapi dia gembar-gembornya nah itu sama dengan propaganda gulput artinya 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 pada konteks penanganan covid itu mungkin dianggap meresahkan artinya boleh anda tidak percaya tetapi tolong sampaikan dengan jangan berkampanye ketidak ya ketidak percayaan anda itu ketika disampaikan di media sosial harus juga ada faktanya dong pemerintah sendiri ngomongin pandemi juga harus ada faktanya gak sekedar ngomong ini pandemi nah sebenarnya dia mungkin ditangkap karena dianggap meresahkan itu tadi bikin resah meresahkan itu deliknya kalau teman-teman di kepolisian kan ada ada deliknya meresahkan ya sepanjang itu repot diskusi di ruang diskusi kemudian kita menyampaikan bahwa oh covid ini sebuah konspirasi dan ini kita bisa menyajikan fakta dan data yang bisa masuk akal dan bisa diterima it's ok saya pikir saya pikir gak ada kesalahan di situ harusnya ya yang penting kalau kita ngomong covid itu adalah orang yang kompeten dan paling tidak punya punya pemahaman dan wawasan yang cukup bicara covid begitu loh bukan wong sing biasane mohon maaf sing biasane maco di sawah ngomong covid kan gitu lah Aura percaya covid ya memang di sawah dia gak nemuin dan tidak ngalami ya artinya ini yang mungkin kita kembali lagi pada menempatkan semuanya pada pada tempatnya kan begitu ya saya pikir itulah nah sekarang kalau di era pandemi ini kan kita informasi kan sudah hot ini kalau kita terus terang buka media sosial itu hot ya orang itu sudah mikirnya mati kaliran daripada mati covid ya tau nah dari sisi media itu menyikapinya bagaimana itu penyajian kan pasti ada sisi-sisi tertentu yang harus dimunculkan karena ini kan sudah faktornya ekonomi mbak waduh ya saya sendiri juga terdampak ini lampu sudah dimatikan semua itu saya gak ngerti cara seperti itu gak kalau saya usul sebetulnya kan memang ya harusnya setiap kepala daerah itu wise gitu loh punya kebijakan yang gak cuman sekedar pateni lampu nih tutup dalane lah harus yang solutif nah kalau dari sisi media sendiri menyikapi yang kayak begini kayak begini itu gimana tuh ya kalau kalau saya pribadi sih begini ya kita kembali lagi pada pada semua itu harus balancing artinya untuk konteksnya Indonesia mungkin lockdown total sangat tidak tidak bisa memungkinkan karena ekonomi akan luar biasa terdampak yang baru yang sebenarnya PPKM darurat ini sebenarnya sudah sudah setengah lockdown sebenarnya sudah lockdown kan semi lockdown artinya bagaimana kemudian kita kita mengambil sisi dimana bahwa ada daerah yang dia pakai jargon rem covid apa gas ekonomi saya pikir ini bagus tetapi jangan berhenti pakai jargon artinya dia mengerem covid caranya bagaimana dia sementara dia mengerem covid ngegas ekonominya bagaimana kan begitu kalau kemudian aturan itu membatasi aktivitas ekonomi secara ketat ya orang betul-betul akan nggak bisa makan kan gitu sementara negara atau pemerintah belum bisa menjamin ketika orang harus stay at home 100% dia nggak nggak kurang makan nggak kurang ini kan gitu ya nah ini yang harus harus disikapi menurut saya disikapi dengan dengan apa ya dengan wise gitu ya ya bener dari sisi anda sebagai pengusaha ini sangat merepot tetapi mungkin di sisi di sisi lain yang mungkin dari sisi kesehatan ya nggak bisa lah lost-lost begitu kan gitu nah ini jalan tengahnya seperti apa ekonominya tetap jalan tapi juga pandeminya apa penyebarannya bisa diterima saya pikir ini kembali pada penyadaran sebenarnya artinya kita sudah tidak lagi masanya takut banget sama covid tanpa ketakutan itu nggak ada yang bisa kita lakukan toh guide-nya sudah ada toh aturannya kan aja nah guide-nya sudah ada kalau anda mau keluar rumah boleh tapi progres dijalankan kan begitu kalau kemudian anda ada gejala di rumah aja nah ada gejala ini anda misalnya harus isolasi tidak perlu ke rumah sakit isolasi mandiri apa yang harus dilakukan nah ini yang masyarakat saya pikir perlu di edukasi begitu sehingga kita menghadapi covid itu bukan lagi kata lawan covid itu bukan lagi kemudian kita melawan secara frontal sudah nggak bisa pandemi ini sudah harus hidup berdampingan virus itu kan makhluk hidup juga kan diaku kita tidak menyerah tetapi kita sudah harus berhadapan dengan realita bahwa kita sudah terkungkung dengan ini pun kita juga harusnya sudah terjangkiti semua kan karena sudah vaksin dong vaksin kan dileboni virus ini kita ini semua sudah virusen sebetulnya yang melawan covid itu biar antibody kita antibody sendiri nah bagaimana antibody itu melawan ini nah ini yang harus dilakukan jangan dibuat stress kalau kondisi ekonomi dibuat stress imunnya turun nah makanya gitu berarti sebetulnya kalau saya lihat itu ya media itu lupas ya ngalah-ngalah ini presiden loh tugas media itu kalau sudah baca loh maaf ya mama saya aja yang umurnya sudah 71 tahun itu begitu saya jenguk dia dirumahnya yang diomongi berita berarti dia tuh lihat berita loh dan masalahnya yang dilihat itu mesti negatif hahahaha ini lah ini yang mati wes wah wes piro jadi ngitungi saya setiap kali ke rumah orang tua selalu yang diomong yang mati piro karena dia begitu buka handphone, facebook, atau youtube berita ini yuk wik dan sedangkan media sosial itu kan ada algoritmanya algoritmanya istilahnya jadi kalau yang diomong mati covid itu ya besok pun dia buka handphone munculnya ya itu yang bisa jika gitu makanya ini kan sudut pandang artinya dari sebuah ini fakta sebenarnya memang yang meninggal banyak covid itu fakta nyakitnya ada tapi fakta mana yang kita munculkan jadi itu tadi kembali ke platform masing-masing yang jelas yang jelas dengan situasi pandemi ini orang kalau saya pribadi sih ojo malah medan-medan ini kan gitu ya memang realitas bahwa orang yang meninggal banyak ummm tapi itu bahwa itu itu hanya sebagai warning atau kita perlu antisipasi untuk pada diri kita, bagaimana untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita selama pandemi ini, gak terus di berita ini mati, terus mau malah wadi malah stressnya rumah, sekejap aku, jadi aku hulu dia drop ini makanya, jadi, jadi fobi ya, jadi jadi, jadi apa ya, itu tadi, kalau seperti mamahi sampean terus mocon berita yang negatif-negatif terus itu jadinya itu wadi mwini ya, coba kalau Mamai Sampan itu membaca yang Oh ada orang yang sembuh dari covid Caranya begini Jaganya begini Nah ini beda lagi dia akan lebih optimis Itu berarti juga pengaruh Jurnalisme negatif itu tadi ya Yang beritanya dimunculkan kan yang itu Otomatis setiap kita buka media sosial Munculnya yang jeleknya lebih banyak Daripada yang baik Sering di klik Kalau sekarang pengen ini ya Pengen pikiran kita positif Istilahnya orang Orang kena lorok jadi lorok Apa yang kita Sebenarnya apa yang kita baca Kemudian itu menyangkut rasa Itu mempengaruhi Penilaan kita terhadap lingkungan kita Kita ini batuk dikit aja Sudah bingung sekarang Gara-gara denger berita covid Sekarang ciri-cirinya Orang kena covid, kena flu Sama utangnya kek podol Sama utangnya kekos Sama utangnya kekos Orang dua-dua itu kejalanannya kekos Masalahnya Gitu lah Wah ngeri Meriang sitik itu sudah bingung Padahal Kalau biasanya kita Dulu sebelum ada pandemi covid itu Meriang di umbeni obat Nah umbeni obat itu semari Tapi sekarang meriang sidik Mikirnya covid akhirnya malah tambah nemen Tambah nemen Biasanya tiga hari jadi tiga minggu Gara-gara itu Ternyata pikiran itu juga pengaruh Dan media itu yang bisa menguasai pikiran Keren Di media sekarang loh ya Bukan keren itu justru Bahaya ya Kita harus jadi wartawan ya Waduh Karena kita punya Berita itu sedemikian ya Kita mestinya harus hati-hati Jangan menggunakan Kalau jurnalismenya positif kayak jenengan Sebenarnya apapun Apapun ismenya Sepanjang kita kembali lagi Back to basic namanya kode etik Kita gak akan melenceng dari itu Berarti betul ya Dari zaman dulu itu propaganda itu Bukan lewat corong Kalau dulu masih medianya corong Pemberitaan, radio, kuno-kuno Sekarang kan berarti kan propaganda juga bisa lewat Media sosial Handphone kita tiap hari pegang berita Makanya itu bahwa Teman-teman yang bermain Makanya kita sendiri Mengkamerikan jurnalisme positif Tidak sebatas pada Produk Berita di media kita saja Tetapi Kita juga mulai Apa ya Merambah pada Teman-teman yang biasa aktif di Sosial media Untuk kembali lagi Walaupun Anda tidak berprofesi Sebagai wartawan Tetapi informasi yang Anda produksi itu Itu akan mempengaruhi Itu akan mempengaruhi bagaimana Orang berpikiran tentang Realitas sekarang Kondisi sekarang Makanya teman-teman yang punya Teman-teman influencer yang sudah punya follower banyak Influencer sama booster beda ya Beda Beda lagi ya Nah itu bedanya apa Mbak? Itu penting itu Biar teman-teman tahu Ini jangan-jangan Kita ini sudah jadi Booser Siapa tahu Ya beginilah Penggunaan istilah itu Kembali ke makna harfiah saja Ojo terus pandelan itu Terus baser Tenggalkan 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 Sebenarnya influencer dan Baser itu Sebenarnya Hampir sama Jadi kita mendorong informasi Untuk membentuk opini publik itu ya Tapi sebenarnya Tidak kemudian Ini selalu berkonotasi negatif Baser yang bagus Influencer ya Influencer yang bagus Kalau influencer Biasanya sudah kena covid Kan flu Influencer 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 Kalau buser Harus mengakui Media mainstream itu Sekarang Mau tidak mau Harus mengakui Bahwa teman-teman Aktivis Yang beraktivitas Di sosial media itu Juga punya kekuatan Kekuatan Sekarang hampir sama Hampir sama Dengan media mainstream Apalagi yang sudah namanya Viral Sesuatu yang viral Seorang yang dibendung Padahal viral Kita yang agak kerepotan Kadang-kadang Menyeimbangkan Makanya sekarang Ada yang namanya Cek fakta Ada media-media Termasuk Times Indonesia Juga sudah Melakukan yang namanya Cek fakta Jadi informasi-informasi Viral Atau informasi-informasi Tersebar di WA Ini sebenarnya Wah Fak news Sekarang kita Lagi Lagi menyadarkan itu Kalau memang itu Fak news Ya Wesojo Di Share Lagi Jadi Jadi Saya pikir ini Pembelajaran buat kita semua Bahwa dampaknya itu Juga luar biasa Kalau kita tidak Penyadaran tidak dilakukan Pokoknya Share-nya yang happy-happy aja Sekarang yang happy-happy aja Covid itu memang ada Tapi tidak perlu diadakan terus Beritanya itu yang normal aja Gitu loh sekarang What's done with Covid Yang kebaca Flu gitu aja Sudah Ya artinya Flu-nya memang Ada Ada dampak Kan flu itu Kadang-kadang kita flu Biasa aja Kalau pas berat Sampai kehilangan Indera penciuman Hilang Kalau sana memang Pedas dong Ya pedas dong Itu Cuman memang mungkin Varian flu-nya Sudah beda Sehingga mungkin Dampaknya agak Agak harus perlu kita Waspadai Kita antisem Ya kebetulan Belum Belum ketemu Obatnya Kan begitu Ya nanti mungkin Anu Apa Obat Obat Covid itu Sama seperti Mixagru Nah Biasanya begitu Kalau sudah ketemu obatnya Ketika Beli obat Covid Dulu tuh Pernah dengar kan Ada flu Spanyol ya Yang membunuh Ratusan ribu orang Di Eropa Ya flu Spanyol itu kan Sebenarnya ya Flu yang sekarang itu Karena dulu Belum ada obatnya Jangan Jangan salah loh ya Influenza itu Kalau di Indonesia Orang flu itu kan Dianggap gak sakit Meler-meler Kayak apapun Masih hidup Dianggap gak sakit Tetapi Influenza itu Di negara-negara Sub-Barat Profis yang berkiru dingin Itu menjadi salah satu Pembunuh utama Nah ini Kita kan ya Kita harus kembali lagi Pada itu Kenapa orang kemudian Covid ini Varian flu Kalau dianggap sebagai Varian flu Justru ditakuti Di negara-negara Barat Negara-negara yang Sub-Trofis Yang berkiru dingin Karena Dia akan beriaknya Lebih cepat Karena pengaruh Cuaca Dan ternyata Kita sendiri Awal-awal Agak pede Wah negara-negara Tropis Lebih inilah Lebih tahan terhadap Covid Ternyata juga Nah karena kita lupa Mbak Yu Lupanya apa Kita betul Orang Tropis Hidup di negara Tropis Nah kita Haripin ngasih Panas didik Wis gak betah Akhirnya Sekarang aja kan Suruh berjemur ya Sekarang akhirnya Dijereng Sekarang kan Koyok pari Koyok pari Koyok pari Pari harus jagung Ben garing Nek isu di PP Oh kita ben garing Ben garing Nah ternyata kan Kita itu Kalau yang gini Disajikan dengan begini Kan gak horror Sebetulnya Iya Ong kita negara Tropis itu Lebih kuat Daripada bule Karena saya dulu Sempet denger juga Dari temen Bule itu Kalau Maaf ya Umbele Wijo Itu mati Kita itu Anak kecil Anak saya aja Umbele Meler-meler Kental Maaf ya Ini Itu seurut Terus Sampai sekarang Masih Pencilaan Karena memang Daya tahan tubuh kita Beda dengan Barat Dalam hal Influenza ini Seperti di Indonesia itu Seperti malaria Di Papua ya Itu kan horror Iya Kalau orang Papua terkena malaria Itu sudah biasa Karena dia sudah terbiasa tubuhnya Dengan Dengan Dicopot Dijamuk Geografisnya Kayak begitu Daya tahan Tapi kalau kemudian Orang dari luar Papua Di sana Kena malaria Mati Itu jadi berakibat fatah Amat seperti itu Jadi Apa ya Imunitas tubuh kita Itu kan juga bergantung pada Kondisi geografis Iklim Dan lain-lain Dan bicara kematian itu Sebuah data itu Saya pernah baca kemarin Di media itu ya Bahwa rokok itu Membunuh orang Indonesia Sehari Rata-rata 500 orang Tapi masih dijual bebas Dan tetap bisa ngerokok Keren ya Itu jumlahnya Kalau kemarin Covid katanya Sehari Tembus Rekor seribu Rokok itu Tiap hari Sudah membunuh 500 orang Makanya Ini mana yang Mau ditonjolkan Sekarang kan yang ditonjolkan Yang mana sekarang Kalau kemudian Ini ditampilkan Data pembanding Misalnya Kematian akibat Misalnya Sekarang yang tinggi Apa sih Kemarin sempat Demam berdaripu Terus kemudian Sekarang kalau Jenengan menyampaikan Sudah membaca data Ternyata Korban dari merokok Juga tinggi Artinya Ya sebenarnya Ini Kita tinggal melihat Dari sudut Sudut pandang mana Harus balance Disampaikan secara Balance Jadi apapun Orang kalau Kita harus punya Pemahaman Pengetahuan Dan lawasan yang cukup Untuk sesuatu hal Sehingga kita tidak terlalu Fobia Paranoid Terhadap sesuatu Termasuk dengan Covid Ketika kita dulu Belum mengenal Covid Disini Barang Apa Virus Tapi begitu Kita Misalnya Nanti Banyak referensi Banyak ini Akhirnya Oh ternyata Covid ini Oh cara menghadapinya Akhirnya Kita sudah tidak lagi Terlalu Orang kagetan Orang kagetan Ya paranoid terhadap Covid Ya Mencegah Apa Antisipasi Perlu Tetapi Tidak lagi Paranoid Kayak Kayak Dulu awal-awal Bicara rokok Bicara rokok itu Ya unik Ya berarti Rokok Kalau kita Ngomong rokok Rokok itu Pembatasannya Sudah Sedemikian Luar biasa Tapi Berapa jumlah Berokok Di Indonesia Sampai sekarang Tidak pernah turun Dan matinya Saya membayangkan Gini Kalau kemarin Pemerintah kan Gara-gara Covid Tembus Seribu Wah itu Asrama-asrama Jadi rumah sakit Kok rokok Tidak begitu Padahal rokok Ini sama bahayanya 500 Orang per hari Harusnya kan Wah ini ayo Rokok ini bahaya Ya Ya pertanyaannya Cukai rokoknya juga besar Aku mau ngomong gitu Ini Kalau bicara masalah Kesehatan kan Kita sudah tidak lagi bisa Kembali lagi Pada masing-masing Ada yang bilang Nenek moyang Kita dulu Petani ngerokok Ya umurnya Umurnya kan 80 90 Kepal Kepul Padahal rokoknya Tidak ada filter Tanpa filter Langsung Ting Langsung Ting Justru kan Kalau misalnya Ada efek Langsung Ternyata Tidak umurnya panjang Karena apa Makannya tidak macam-macam Ya Foodnya Sehat Kalau kita kan Makannya macam-macam Tambah yang Ini Akhirnya Sebenarnya Murni mungkin Tidak hanya Faktor X Itu banyak Nah ini kan Saya menyampaikan Berita untuk Bagi perokok Supaya tetap Merokok Merasa atau tidak Terserah Anda Tapi yang tidak Bisa dipungkir Mbak Yu Olahraga Nasional Itu Maju karena Rokok Iya Sponsornya Rokok Ayo Siapa yang bisa Menyediakan Asrama Mewah Makanan Sehat Untuk Atlet Kalau tidak Perusahaan Rokok Jadi Itu tadi Kembali pada Kita tampilkan Sisi positif Sisi positifnya Pembanding Yang penting Berita itu Gini Mbak Yu Memang Pembanding itu Penting Supaya kita Tidak terlalu Pobik Kalau beritanya Terus Kita akhirnya Terdoktrin A itu yang benar Jaman Jaman order baru Ketika Berita itu Sangat diatur Yang muncul Baik-baik saja Ya itu Satu Mediatok Akhirnya Yang Tersembunyi Akhirnya Yang jelek-jelek Menjadi tersembunyi Ternyata Jadi bom waktu Sekarang Ketika Kebebasan Perts itu Ada Mestinya Tidak Kemudian Menjadi Tidak Balans lagi Yang muncul Jujuh Yang negatif-negatif Yang positif Tidak muncul Kebaliannya Sebenarnya Kebebasan Kebebasan Perts ini Seharusnya Juga kesempatan Bagi kita semua Untuk membalansikan Informasi ini Jadi yang Jelek itu Harusnya jadi Mewaspadai Ini loh Yang negatif Tapi yang positif Harus dimunculkan Harus dimunculkan Sehingga Jadi inilah Yang kemudian Menjadi Perts sehat Itu seperti itu Yaitu Eling Lanwaspode Katanya Mbah Semar Eling Aruh Genda Ani Mas moda Aruh Pencuni Sampai Konangan Oke Mbak Yu Yang terakhir Pesan-pesan Ini buat Untuk jurnalis muda Kira-kira Yang mereka Yang mau nonton Terutama Jurnalis Dadaan Dari Media sosial Kan banyak Banyak ini Sekarang Bikin Caption Caption Sudah Bagus-bagus Jadi Jadi semua orang Itu bisa Memproduksi Informasi Bisa membuat Berita Sama baiknya Dengan yang dibuat Oleh Wartawan Tetapi kita Kembali lagi Pada bahwa Kita tidak Boleh Satu Yang terpenting Adalah Menghilangkan fakta Di Di Kode etik Jurnalis Sangat jelas Bahwa Semua berita Itu harus Berdasarkan fakta Kita tidak Boleh Membuat Berita Yang Bohong Kemudian Berita Yang Menghakimi Jadi Semuanya Memang Harus Akurat Cek dan Balance Harus Diperhatikan Bagi Semua Yang memilih Profesi Sebagai Jurnalis Jadi Yang Kita Tidak Menulis Berita Harus Dengan Tidak Boleh Beriktikat Yang Buruk Artinya Bahwa Saya Nulis Berita Itu Dengan Tujuan Yang Buruk Bahwa Kewajiban Seorang Jurnalis Adalah Menyampaikan Informasi Itu Secara Objektif Akurat Dan Dasarkan Fakta Sehingga Orang Yang Menerima Informasi Kita Itu Akan Bisa Menilai Dengan Apa Jenih Dengan Benar Bahwa Kita Punya Kekuatan Untuk Mempengaruhi Opini Publik Iya Tetapi Bahwa Kita Tidak Kita Sebagai Wartawan Tidak Boleh Menampilkan Penilaian Subjektif Kita Jadi Kita Tampilkan Fakta Itu Diberita Penilaian Baik Benar Buruk Atau Tidak Itu Kita Serahkan Pada Pembaca Kita Sepanjang Fakta Itu Kita Tampilkan Dengan Objektif Apa Adanya Tanpa Ada Ini Saya Pikir Itu Juga Akan Memberikan Respon Yang Proporsional Pembaca Kitab Jadi Wartawan Bukan Wartawan Bukan Dewa Bukan Kalau Saya Bilang Tuhan Kedurun Jadi Jurnalis Jurnalis Muda Jangan Berpikir Bahwa Kadang Punya Mental Superior Jadi Wartawan Bisa Melakukan Apa Ini Justru Kalau Kita Kembali Kode Etik Kita Tidak Bisa Karena Memang Rule Sudah Sangat Tetap Bagi Kita Menang Sendiri Nulis Berita Kpenah Itu Sebenarnya Tidak Ada Kalau Kita Kembali Kode Etik Ada Hak Dan Kewajiban Yang Harus Kita Patuhi Jadi Untuk Teman Jurnalis Muda Karyanya Sangat Luar Biasa Tolong Itu Dijaga Tetapi Kode Etik Itu Harus Tetap Kita Seimbang Jadi Yang Jangan Anti Nulis Yang Baik Baik Oke Daripada Yang Buruk Tulis Yang Baik Aja Kalau Kita Nulis Berita Baik Kalau Ada Orang Yang Disenangkan Dengan Berita Kita Berarti Teman Kita Kita Nulis Berita Yang Membuat Orang Sakit Hati Kita Musuh Kita Sebanyak Orang Yang Terus Sakit Berita Kita Kata CEO Saya Begitu Filosofinya Tinggal Kita Mau Nambah Teman Atau Mau Nambah Musuh Gitu Mas Oke Terima Kasih Mbak Yupi Atas Kehadirannya Mas Musuh Mudah Mudah Dengan In Frame Ini Bisa Jadi Pencerahan Sang Pencerah Sang Pencerah Oke Itu aja Teman-teman Tadi Kita Sudah Ngobrol Dengan Mbak Yupi Sebagai Jurnalis Dari Times Indonesia Bahwa Ternyata Jurnalisme Luas Mempengaruhi Banyak Aspek Di Kehidupan Kita Tergantung Kita Mau Nulis Apa Hari Ini Makanya Nulisnya Yang Positif Ini Kan Penyakit Sudah Negatif Tidak Perlu Ditulis Lagi Orang Sudah Ngerti Penyakitnya Kok Kita Tinggal Nulis Solusinya Gimana Supaya Ekonomi Tetap Jalan Ekonomi Tetap Digaspol Itu Tadi Katanya Kita Harus Tetap Hidup Karena Toh Juga Ada Orang Mengatakan Mbak Yu Olahraga Mati Punya Duit Juga Mati Tapi Tidak Sekarang Kalau Mau Dulu Silahkan Tapi Hal Positif Itu Bisa Mempengaruhi Otak Dan Daya Tubuh Ayo Kita Ciptakan Teman Jurnalisme Yang Bagus Sudah Tidak Usah Beritakan Yang Mati Terus Nanti Kita Mau Ikut Mati Kan Ya Jurnalisme Positif Balance Seimbang Oke Itu Aja Dari Kami Nantikan Info Berikutnya Dengan Bintang Tamu Yang Lain Besok Ada Yang Baru Oke Sampai Jumpa